Sekarang kita lihat manifestasinya, orang-orang insecure itu biasanya kemudian punya lima ciri ini dalam kesehariannya. Mari kita bantu kalau ada teman-teman yang terjebak di dunia insecurity ini. Yang pertama apa? Biasanya dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Diajak apa-apa susah. Jadi maunya seperti itu saja, hidup begini saja. Aku jangan diajak apa-apa. Jangan diajak aktivitas ini, aktivitas itu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Karena aku takut gagal. Karena aku takut tidak mampu. Karena aku takut tidak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia tak di situ terus. Nah itu ciri-ciri berarti kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity. Ini perlu dibantu bareng-bareng untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, biasanya cirinya yang lain suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah ini dua dan tiga. Ini sekaligus. Tapi setelah banding-bandingkan itu biasanya justru menganggap dirinya. Ah aku dibandingkan kamu tidak ada apa-apanya. Kamu sih enak. Kalau aku orang miskin tidak seperti kamu. Kamu sih enak aktif. Kalau aku orang bodoh tidak seperti kamu. Kamu sih enak. Selalu begitu. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah ini ciri-ciri insecure biasanya. Dia yang tidak nyaman, tidak puas dengan dirinya sendiri. Ini penting kita amati orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya teman yang seperti ini. Atau jangan-jangan kita sendiri yang seperti ini. Ayo bareng-bareng kita menumbuhkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu nanti akan jadi kunci kesuksesan keberhasilan kita. Kesuksesan keberhasilan kita itu perasarat bagi kesuksesan dan keberhasilan ranah yang lebih besar. Kesuksesan keluarga, kesuksesan bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya. Itu kan harus diawali dari kesuksesan, keberhasilan kita sebagai individu. Kalau kita sebagai individu menganggap diri kita bukan apa-apa. Menganggap diri kita terlalu rendah, terlalu lemah. Ya sulit nanti kita sebagai pribadi sukses. Kalau sebagai pribadi kita tidak sukses, bagaimana kita sukses dalam keluarga. Bagaimana lebih besar lagi sukses dalam negara, sukses dalam agama, dan lain sebagainya. Maka kita cermati gejala-gejala ini. Semoga tidak banyak ada dalam diri kita. Kemudian kadang-kadang ada manifestasi yang unik. Yaitu biasanya orang seperti ini senang dipuji. Dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat dia dipuji. Mungkin dipuji karena, Wah kamu sabar sekali ya jadi orang. Wah kamu pemurah sekali. Dia akan melakukan apapun yang memungkinkan orang mengakui keberadaannya dan memuji diri. Kadang-kadang terasa agak dibuat-buat. Atau terasa dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi untuk agar diakui oleh lingkungan sekelilingnya. Entah dengan cara apa. Nah ini mungkin ciri-ciri orang yang justru insecure. Jadi karena dia tidak yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa. Maka dia menunggu pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa. Bahwa dirinya mampu. Kadang-kadang pengakuan itu unik dicari secara negasi. Dicari secara negasi itu misalnya saya dan teman saya punya cara hidup yang berbeda. Untuk menegaskan bahwa cara hidupku lebih benar itu aku berusaha mati-matian menunjukkan betapa salahnya cara hidup temanku. Nah ini sebenarnya sama modelnya. Dalam rangka mendapat pengatuan meskipun dengan cara yang negasi atau negatif. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar, dan lain sebagainya. Nah yang terakhir biasanya yang kelihatan manifestasi dari insecurity ini Orang cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia merasa tadi minder, orang minder itu kan lebih cenderung menarik diri dari keramaian. Nah inilah manifestasi-manifestasi dari orang yang punya gejala insecure tadi. Efeknya apa? Kalau ini sebenarnya sudah bisa ditebak secara logis. Orang yang mengalami insecurity itu kalau terus menerus begitu, yang jelas dia cemas, pesimis, dan tidak bahagia. Karena terhadap dirinya sendiri saja, dia tidak nyaman. Dia tidak merasa puas. Akhirnya apa? Dia serba pesimis dan tidak bahagia. Merasa rendah, tidak percaya diri, putus asa, depresi, kesepian. Merasa tak berharga. Dalam situasi yang parah, bahkan ada yang, wah apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidup. Makanya tadi saya bilang, yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita, untuk sekeliling kita. Saling membantu, untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga. Kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Nah ini menurut saya emang-emang waktu dan energi kita untuk saling bertarung, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Akan lebih kondusifnya menenak hidup ini kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini, hidupnya pasti lelah. Lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan. Kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan. Dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Jadi dia akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia punya kecenderungan. Dan saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa mindeng, rasa tidak percaya diri. Nah, saya lanjutkan. Strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Ya, jangan lupa self-love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita. Yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita. Kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat. Baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka, yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses, sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntuk sukses. Dia sudah melakukan usaha, sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik, gandeng-gandeng seperti itu ya kok. Aku kalau ngajak kok minder sendiri ya. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegandengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu. Tentang jabatan pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nyinyil, punya teman yang suka nyelah, punya teman yang tidak mendukung kepercayaan diri kita. Ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang ketempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman. Membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah, dalam aspek kuliah saya tidak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi Alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Loh ini kan kita melihat sisi positifnya. Dia lulusnya cepat, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku dipondok sambil lapalan ke lu'an. Lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus. Aku sambil lapal ke lu'an. Nah, banyak kok. Coba kita cari. Apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain? Aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini aku masih bisa gembira loh. Daripada yang uangnya banyak kadang sumpah malahan. Kenok masalah masing-masing. Wah, kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita. Biar tidak isinya mengeluh saja. Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Mari kita syukuri. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang yang insyur itu sulit bersyukur. Karena dia melihat kurangnya dirinya. Kesulitannya dirinya saja. Kalau orang kurang, merasa sulit. Bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh padalah insya kertumlah aziz dan nanggung. Tidak mungkin ditambah oleh Allah. Mungkin dia sulit bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya.